Aslinya itu dari Flores, dari Flores ya mas? Flores, Flores Banjawa Banjawa? Iya, Banjawa 2 kilo ya? Iya, iya, iya 2 kilo, lagi ngobrol ya? Sub indo by broth3rmax Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ketemu lagi dengan BP Kreasi yang punya Rewo-Rewo Kali ini BP Kreasi akan ngobrol-ngobrol sedikit ya Tentang armada ini dan sebelah saya itu owner-nya langsung Aslinya itu dari Flores, dari Flores ya mas? Flores, Flores Banjawa Banjawa? Iya, NTT NTT Itu Nusa Tenggara Timur ya? Paling timur ya? Paling timur Oh, ini langsung dari NTT Sebelumnya Dulu pernah masuk sini nih unit ini? Iya, 2015 2015 2015 Keadaannya masih bagus dulu ya? Iya Masih bagus Hanya pengen update 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 ya? Pengen ada nuansa baru ya? Yang terbaru Sebenarnya Walaupun sebenarnya masih layak pakai Masih Tapi pengen nuansa baru Iya, iya Nah, itu mungkin alasan bosnya ini kesini itu mungkin karena kualitasnya ya? Iya, kualitasnya dengan masa pemakaiannya tetap masih seperti yang awal-awalnya Untuk pemakaiannya itu tiap hari atau gimana? Pemakaiannya juga tergantung musimah Tergantung? Kalau musimnya rame, ya tiap hari Kalau nggak rame, seminggu dua kali, tiga kali operasionalnya Untuk bawahnya apa? Bawahnya hasil bumi Hasil bumi? Hasil bumi Berarti kayak Kopi Cengkeh Cengkeh Oh, hasil bumi kering? Kering Jadi dimuat dari lapangan, dikumpul-kumpul Dari lapangan terus di bawah ke lokasi di Bajawa Oh, di Bajawa Di Bajawa Muatnya dari kampung-kampung Dari kampung-kampung? Oh, berarti kayak ngambil per... itu ya? Istilahnya kayak per rumah-rumah atau? Iya, dari ada pengepulnya masing-masing Jadi kita datang, kumpul, muat-muat-muat penuh pulang Nah, ini tentang medan Ini medannya gimana? Aduh Halus atau bergelombang? Bergelombang Kasar 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 Tapi Insya Allah awet lah ya? Awet Ya, karena bawa sendiri Oh, bawa sendiri Iya, betul ya Jadi dari... Mungkin terlalu hati-hati ya? Iya, dari 2015 sampai dengan sekarang, 2023 Itu dari pengambilan pertama sampai sekarang, bawa sendiri Iya, 8 tahun ya? Ini atas nama sendiri berarti ya? Iya Dari baru Dari baru Dari baru masuk ke BP Kreasi 2015 2015 2023 Baru direhap lagi Sombong amat Direhap lagi Berarti udah 8 tahun Luar biasa perjalanannya ini ya? Perjalanannya lumayan Terkuras waktunya Terkuras Tenaganya Nah, ini Ini Kalau untuk kualitas Mungkin Biar Mereka aja lah yang tau ya Karena Kalau saya Untuk Membanggakan diri sendiri Iya, iya, iya Istilahnya produk Ya, pastilah Bikiran sendiri Dipanggakan Biar Orang yang orang lain aja Yang tau aja Ini Kita ngobrol Santai aja Ini tuh perjalanan Ini perjalanan Dari Polores ke sini Ya, itu Kalau Naik kapal Itu berapa hari? Kalau dari lokasi kita di Bajawa Harus ke Karena lokasi kita di penggunungan Oh, di penggunungan Jadi harus turun ke arah timur lagi Ke ND Ke ND Itu perjalanan Perjalanan Daratnya dulu Daratnya dulu Berapa hari? Daratnya itu ya Kalau Cepat ya Tiga jam Lambat Tiga, empat jam Oh, berarti Sampai ke pelabuhan Terlalu jauh Tapi jalannya juga lumayan Oh Itu perjalanan lambat berarti ya Lambat Berarti kalau cepat Paling dua jam setengah sampai Gak bisa Gak nuntut Itu kecuali malam Oh, kecuali malam Malam Kalau malam sampai Rawan keselakaan juga Medannya Jalannya sempit-sempit Tapi berarti masih Masih tanah Atau sudah Sudah asfal Sudah asfal Lebarnya itu Oh, lebarnya Lebarnya itu cuma Tapi rusak Gak, bagus Galanya Cuma Lekuk-lekuk Oh, lekuk-lekuk Oh, iya Karena kegungungan ya Oh, itu naik turun Naik turun Belok Belok Oh, iya Berarti sudah Biasa oleng ya Iya Nah, ini Untuk Kita ngobrol tentang biaya Untuk biaya Kesininya itu Pengen tahu sebenarnya Kalau naik kapal Itu Di kapalnya itu berapa hari? Di kapalnya Kalau Di kapal Kalau kita dari Enveh Kan ada dua pilihan kapal Dua pilihan kapal itu Dharma Sama Niki Jadi kalau Niki itu Kurang lebih Dua hari Dua hari? Dua malam Satu hari ya Dua malam Satu hari Itu yang paling cepat Paling cepat Dua hari lah Kalau yang sering dipakai Yang sering dipakai itu Paling kemarin Rucita Dharma Rucita Itu tiga hari Tiga hari Tiga hari Tiga hari di kapal Tiga hari di kapal Berarti sebelum sampai Ketengah-tengah laut ya Iya Oh Itu Biayanya berapa? Ya Biayanya Kalau dari sana sih Mungkin Tidak terlalu apa ya Tidak terlalu Sama kayak yang dari sini Itu kalau dari sini ya Sebelas tengah Sebelas tengah Iya Sebelas Sebelas juta Sebelas juta Lima ratus Ini untuk Transport aja Itu di kapal Buat naik kapal aja Itu belum makan Belum dari lokasi kita ke pelabuhan Belum minum Belum Belum rokok Belum Belum karokean Belum Waduh Ini Sebelas juta lima ratus Itu hanya di dalam kapal Dalam kapal Tiketnya aja Tiketnya aja Itu hanya berlaku di Pelabuhan ke pelabuhan Berarti pelabuhan akhirnya di Surabaya Surabaya Di Surabaya nanti Kesini lagi Masih darat lagi Iya Padahal Surabaya kesini itu Kurang lebih 10 jam ya Kemarin kita 12 jam 12 jam 12 jam 12 jam Kalau untuk Hitungan solar Dari Surabaya kesini Kalau hitungan solar Sama tol lah Sama 2 juta Satu setengah lah Satu setengah Solar sama tol Sama makan 2 jutaan lah ya Itu baru Surabaya Banyumas Banyumas Iya kan Iya Terus Kalau yang disananya Di pelabuhan mana ND ND Itu 3 jaman ya Berarti Perkiraan 500 lah ya 500 Karulah untuk makan di kapal Kita lebihkan lah ya Ini kita bayang-bayang aja Lebihkan 11,5 Sama 512 Sama untuk makan 1 juta lah ya Cukup lah 1 juta 13 Sini 2 juta 15 juta Baru 1 kali Jalan berarti ya Belum pulang pergi Itu belum termasuk pulang Belum termasuk pulang Iya Itu baru pergi Baru pergi Kesinilah Iya kan Nah Ngambilnya Otomatis kan Dengan biaya sama Iya Kecuali Pakai pesawat Iya Pesawat Nah iya Kalau Ini hitungan kapal Ini Kemarin Setelah ngantar kesini Pulangnya kemarin Kesananya Naik kapal Atau pesawat Kapal lagi Kapal lagi Iya kan Kapal lagi Berarti Polak-balik 15 Dikali 2 30 ya Itu baru nganter Baru nganter Baru nganter Iya kan Baru nganter 30 juta Kurang lebihnya Itu baru nganter Setelah nganter Ngambil otomatis kan Iya Mau gak mau Suka gak suka Di sana 30 juta lagi Wah mantep ini Omner Bosku Dari Polores langsung Kesini Dengan biaya Pulang pergi 60 juta Hanya untuk Memuaskan Apa ya Memuaskan Hobinya Untuk Mempercantik Di BP Kreasi Iya Padahal Di tempat lain Juga banyak yang Bagus Mungkin Karena Lagi nge-trend Nge-trend Sekarang Kena Virus lah ya Kena virus Dari Ngapak Ini Permirsa Jadi Itulah Sisi balik Dari Perjuangan Bosku Dari Flores Untuk Mempercantik Armada Di sini Itu Dengan Biaya Yang dibuang Cuma-cuma Kurang lebih 60 juta Wah Kalau untuk Beli Variasi Di sini Udah Bagus Nambah satu Nambah satu lagi Iya Nambah satu lagi Tapi cuma Variasinya aja Belum sama bagnya Iya Belum Variasinya aja Karena Kalau sama bagnya Itu Saya Biasa Jualnya Sekitar 90 juta Sampai 100 juta Ada yang 60 juta 70 juta Juga ada sih Tapi kita Kembali Keselera Cuma Kalau Abang Dari jauh-jauh Kesini Otomatis kan Harus Upgradenya itu Harus Sekalian Tanggung Udah jauh-jauh Kayak kemarin Apas awal Gak minta Hidrolik Sampai sini Dipikir-pikir Dengan Biaya Yang dibuang Aja 60 juta Kenapa Harus Nanggung Akhirnya Dibikin Hidrolik Terus Ada tambahan Lagi Stiker Tadinya Pengen Simple Akhirnya Pengen Yang Rame Biar Ya Kuas Sekalian Sampai Will Drop Aja Itu Sudah Kasih Sama Saya Cuma Cuma Ini Loh Buat Bonus Pengen Beli Lagi Dengan Gaya Standisan Diamond Kemarin Saya Kebetulan Belinya Diponakan Sendiri Di Serbaguna Serbaguna Itu Kakak Kandung Saya Terus Untuk Anak Perempuannya Dia itu Jual Beli Aksesori Jadi Kalau Misal Dari Teman Melky Nanti Ada Yang Pengen Nanti Langsung Aja Kesana Amanah Yang Penting Transfer Pakai Iya Yang Penting Itu Insya Kalau Dari Keluarga Saya Itu Usahanya Jual Belinya Amanah Semua Gak Ada Yang Istilahnya Tipu Tipu Atau Amanah Semua Oke Ngopi Dulu Bang Oke Biar Nyantai Iya Aduh Kemarin Lupa Kopi Flores Nanti Besok Besok Dipaketin Aja Gampang Kemarin Sudah Ingat Cuma Lupa Lupa Keburu Waktu Ini Setelah Ini Rencana Mau Bawa Beras Ini Rencananya Mau Bawa Beras Kebetulan Untuk Berasnya Belinya Di Teman Saya Yaitu Di Ude Lesung Kencana Yaitu Teman Saya Udah Berteman Kurang Lebih Lima Tahunan Nah Saya Kenal Mas Erwin Itu Kan Yang Punya Lesung Kencana Itu Mas Erwin Itu Ya Dari Dia Kesini Mempercantik Mobil Jadi Kenal Terus Yaitu Berkat Silaturahmi Berkat Perkenalan Yang Istilahnya Solid Abang Butuh Beras Saya Kasih Ke Mas Erwin Jadi Saling Menjaga Silaturahmi Ya mudah-mudahan Nanti setelah Nambil Berasnya Dari Mas Erwin Nanti Cocok Lain waktu Bisa Sama lagi Kan gitu Oke Mungkin Ngobrol-ngobrolnya Tidak Usah Panjang-panjang Karena Kalau Untuk Sepil Armada Ini Udah Sering Tapi Nanti Di akhir Video Nanti Ada Dokumentasi Tentang Truk Lain 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton